internet ini satu saat akan di-shutdown di-shutdown ketika bapak sudah keasihkan edik, tidak lagi punya cadangan lain cara lain dalam hidup sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik shut down gak bisa bayangkan makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi udang dibalik batu semua ini ini akan digiring kita catat omongan saya akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik akhirnya mulailah muncul mobil listrik dan mobil listrik ini komputerize dan komputer butuh apa? internet internet butuh apa supaya hidup? butuh apa? pulsa jadi kalau ke bapak jalan saya jalan bapak ke sana ke Bandung saya ke Cilegon begitu di-shutdown sama-sama kita di sana uang gak bisa ngambil ke bank listrik mati apa-apa mati negara langsung hands up kami menyerah dan itu terjadi di Estonia di setiap lembaga kita ini kan internetnya sewa oke bayar sekian miliar entah per tahun kah atau per bulan atau per enam bulan kah itu kan sewa nah siapa yang menguasainya kenapa negara tidak mau membuat cyberoptik kabel optik bawah laut milik negara kan sudah kan? sudah ada yang mana? dari jalur Batam sampai Pabua kalau gak salah sudah terbang sampai menguasai oke dan itu kan dimulai dulu dari Australia lah dari apa semua kenapa kita tidak membuat perjanjian sekian tahun kemudian milik kami ya milik kami dalam arti bukan cuma masalah ekonominya tapi masalah keamanannya kita harus kuasai penuh seperti rumah abang kalau rumah abang tidak dikuasai penuh oleh abang abang gak bisa jamin keamanannya tunggu dulu saya agak bingung kalau saya tidak salah itu kan proyek pemerintah dan berarti kan ada dalam penguasaan pemerintah apakah itu salah pemahaman dan pandangan yang selama ini kita dengarkan dari berbagai sumber-sumber di luar sana? siapa yang ngomong? banyak mengatakan bahwa proyek ini dari Batam ke mana misalnya ke Papua itu pada jalur sekian berapa siapa yang menguasai pengelolaannya? bukan negara sepengetahuan saya tidak karena kalau iya kalau iya apakah sudah menyeluruh? pihak suasana ada di situ ini kan bicara ekonomi wow dengan adanya kebijakan bahwa adanya SPBE sistem sistem pemerintahan berbasis elektronik maka diwajibkan di setiap lembaga pemerintah wajib hukumnya harus ada IT untuk apa? untuk mensukseskan program globalisasi ini tetapi harus dipahami bahwa ketika sudah terkoneksi semua maka dari luar bisa mengintip semua data yang ada jadi kalau ada yang mengklaim aman saya katakan tidak aman itu dari karena kita belum tahu kalau kita bolong tetapi sebenarnya sangat rentan untuk diambil datanya karena internet itu harus pahami filosofinya intern itu jalur jalurnya mereka intern net itu jaring jadi setiap kita melewati internet ya HTTP WWW maka semua data kita terjaring tinggal mana yang mau dipakai mana yang mau dikeluarkan dan saya mau kasih tahu rahasianya Kominfo ini ada di negara-negara ASEAN lainnya juga sama ternyata dia punya nomenklatur Kominfo saya berharap ke depan mungkin Bapak Presiden mendengar ini rubah namanya jangan Kominfo tapi Infokom kan memang namanya Infokom Kominfo ya komunikasi dulu Infokom namanya sekarang baru menjadi Kominfo sekarang nomenklatur menentukan filosofi Pak oke kalau Kominfo artinya komunikasikan semua informasi kalau Infokom informasinya di filter dulu mana yang baik untuk bangsa ini mana yang benar itu yang dikomunikasikan itulah kenapa di masa 5 tahun belakangan ini begitu merebak industri hoax dan itu bisa dikenalikan disana karena begini Pak apapun alatnya secanggih semahal apapun alatnya sepanjang tadi saya bilang Bapak punya tab Bapak punya laptop kalau gak ada internetnya gak jalan gak jalan justru penghubungnya apa internet kuasa internetnya maka kalau Bapak punya Bapak bisa mengakses saya saya bisa mengakses Bapak itu yang terjadi apalagi dengan sekarang muncul QR Code QR Code QR Code itu itu jebakan Batman oh seperti apa Bapak bisa mengakses begitu Bapak lihat lambang yang kotak itu yang ada gambar gambar-gambar kayak kita bisa akses apa yang menu makanan apa segala macam tapi dia bisa akses kita balik apakah orang tahu kan gak itulah dia punya eye of horus dia punya mata satu dia bisa mengawasi kemanapun Bapak pergi Bapak mau masuk ke rumah makan Bapak makan apa Bapak nginep di hotel Bapak 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 Terima kasih.